Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi dan kali ini kita bakal mengunboxing lagi dan mereview lagi mereview apa? simak video yang sampai habis Guys, jadi kita bakal unboxing ini, ups, sorry bukan yang ini, ini dia guys, ini adalah mini thermal alias printer bluetooth mini ya kita sebelum buka, kita lihat dulu disini ada mini thermal ya support android dan ios, ini modelnya POC 5811DD terus disini ada udah pecah jangan di kasih air ya ini harus di atas katanya ini maksimal ditumpuknya 6 dan disini kosong, dibawah juga kosong kita langsung aja ya buka wow, ini guys jadi disini ada perhatian sebelum dihidupkan segel baterai dilepas oke, disini ada CD driver juga ya wow, terus disini ada portable thermal printer instruction manual ya guys ini passwordnya oke, ini buka manualnya ya set kita bakal coba buka ini lebar lebar banget ya, ini fungsi-fungsinya ya oke sebentar tuh, jadi nanti disini ada lampu indikator katanya ya terus ini ada port juga ini bluetoothnya versi 2.4 atau 4.0 katanya guys oke oh ini yang benar cara meletakkan kertasnya ya oke kita cobain aja lihat lagi di dalamnya ini ada kertas juga ya kertas dari dalam situ oke terus kita dapet kabel USB dengan ini masih micro B ya tuh ya oke dan ini type A oke oke gak apa-apa gak masalah ya dan ini kita dapet batok chargernya juga berapa watt ini ya nah ini dia ya itu 5V 2A ya guys made in China wih dapet batoknya juga ini paket yang lumayan lengkap dan disini adalah printernya ya bentar kita gak dapet apa-apa lagi di dalamnya ya kosong oke bentar oke kita bakal lihat disini ini printernya ya ini lumayan agak berat sih kita langsung kecek aja biar gak mantul-mantul cahayanya set wih ini dia oke mini thermal printer ya model POS 5811 DT oke kita lihat disini bodinya seperti ini oh ya lupa jelasin printer ini mencetak dengan cara memanaskan kertas khusus jadi tidak memerlukan tinta lagi ya guys nah ini buat ngecasnya portnya tuh seperti ini di atas sini seperti ini ini coba kita buka ya oke nah ini ini udah ada kertas ini kertas apa namanya pengetesan ya ini kertas pengetesan oke nanti kita bakal cobain tes juga ya seperti ini isinya oke kita kecek lagi ya kita tutup bentar oke kita lihat baterainya oh ini agak keras ya nah ini baterainya kita keluarin dulu baterainya ya set karena katanya disini yep disini baterainya masih ada segelnya gitu ya kita keletek dulu set oke kita singkirin dulu segelnya bentar nah ini baterainya li ion baterai ini kapasitasnya 2000 mAh oke kita bakal coba masukin dan kita ini kosong ya langsung tembus aja gitu kesana kita bakal langsung masukin bentar ini kok baterainya oh emang kayak gini ya emang sudut-sudutnya begini oke oke kita bakal masukin set dan kita tutup oke coba hidupin ya wah ini kenapa ini tidak pedipnya error karena mungkin gak ada kertasnya ya kita matiin dulu kita kasih kertas sekalian nyobain ini tadi di petunjuknya itu ngasih kertasnya itu seperti ini set oke oke kita nyalain oke dan yes ini gak error ya coba kita tekan feed feed ini buat ngeluarin ya oke bakal matiin dulu dan tes hasil printnya tapi sebentar ini mubazir ya mubazir untuk mengetes doang kita masukin lagi ke dalam sini set oke kita pastiin kertasnya itu apa namanya rata gitu lurus sip oke kita coba nyalain ini cara ngetesnya tekan dua tombol ini kita coba ya bismillahirrahmanirrahim oke mulus panjang bener ya komplit ini kita tes dan lihat hasilnya ini alhamdulillah gak ada ini karena tadi kertasnya ya jelek jadi di bagian sini kotor tapi disininya alhamdulillah mulus dan bisa nyetak barcode juga ya oke alhamdulillah kita sobek sip dan kita bakal coba charging ya dia ini masuk gak sebentar kita colokin kebetulan disini ada powerbank dan katanya bisa di charge pakai powerbank ya alhamdulillah ini ngecharge ya oke yang belum lihat unboxing oke juga nanti kalian bisa klik link yang ada di atas sini ya oke kita naikin dulu ini kertasnya dikit oke saya bakal konekin dan nyoba ngeprint di hp ya saya cari bluetoothnya dulu nyalain bluetoothnya kemudian disini ada ini nih kayaknya rpp02 kita coba sambungin kodenya tadi pasportnya 12334 coba bismillah cetak struk yes alhamdulillah ini padahal di hp ini kayak gak ada sambungan sama sekali ya disini tapi dia connect ternyata dan ini wow ini agak ini kurang rapih sih tapi disini alhamdulillah ya alwezel oke struk exist oke cakep lah ya oke 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 akhirnya bisa nge print juga kayaknya gitu aja nanti saya bakal cobain kuat berapa hari ini printer bluetoothnya ya gitu aja kayaknya untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa kalian like subscribe dan share video nih ke semua social media kalian agar channel alwi harci semakin berkembang terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir saya alwi harci sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati